Saya jawab, ada dua pertanyaan. Pak, bagaimana kalau istri kurang ada hati untuk jadi satu tim dengan suami? Apa yang harus saya lakukan sebagai suami? Tidak mudah untuk mengajak pasangan, baik istri mengajak suami atau suami mengajak istri. Tapi secara sadar, apalagi dari posisi suami yang mau mengajak, itu tepat sekali karena suami yang sebagai kepala. Yang pasti sebagai seorang kepala atau perusahaan, mengajak orang lain, sebaiknya juga dalam keluarga, maka kita perlu melihat juga peran apa yang kita mau berikan. Misalnya kita mau membangun, kayak saya, membangun sekolah. Saya tahu istri saya itu orang pragmatik. Jadi kalau kita ini rekrut pegawai di kantor, HRD itu kan asesmen ya. Oh, butuh orang marketing, cari yang sanggungin. Butuh kepala pabrik, cari yang tolerik. Kalau butuh HRD atau konsultan, pragmatik bisa. Untuk follower, untuk menjalankan tugas yang pragmatik. Untuk kerjaan-kerjaan yang butuh ide, baik marketing, untuk produk development, bisnis development, cari yang sanggungin. Oh, untuk pembukuan, administrasi yang rapi, melankolik. Itu kan memang ada hukumnya seperti itu. Jika menghubungkan antara personality, kepribadian, dengan pekerjaan. Sekarang kita mau ngajak istri. Tentu kita harus menawarkan kepadanya posisi, jabatan, pekerjaan, bagian yang memang cocok buat dia. Kalau enggak, saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya enggak suka. Itu bukan bidang saya. Jadi kalau alasan-alasan seperti itu, itu alasan-alasan yang menurut saya benar. Jadi kita ada satu hal yang kita mau kerjakan. Mau yayasan, mau perusahaan, mau pelayanan, mau apapun juga. Nah, dari awal idenya kita sudah bahas, lalu saya butuh kamu. Saya perlu kamu untuk melakukan bagian ini. Kalau kamu memang jago di bidang itu, pasti kamu bisa. Jadi kita untuk mengajak itu, tentu kita harus menyatakan bahwa kita butuh. Butuhnya ini kan bisa begini. Misalnya, saya bisa cari sekitaris atau anak buah. Tentu kan harus ada kos biaya untuk pengeluaran. Kalau kamu bisa bantu, berarti ada hemat. Kedua, kita ada satu hal yang kita bisa kerjakan bersama-sama sebagai karya bersama. Dan saya betapa bahagianya, senangnya, kalau kamu mau ikut bersama, sehingga ini menjadi suatu hal yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Nah, kita mengajak, kita mengungkapkan kalau kita butuh, baru kita menawarkan posisi atau jabatan atau bagian yang dia kerjakan. Misalnya dari segi personality-nya cocok. Dari keberibadainya cocok. Tinggal masalah mampu, kan bisa dilatih. Tapi aku belum bisa, nih. Ya, nanti pelan-pelan aku ajarin. Jadi, kadang-kadang demikian, saya harapkan dia akan. Harusnya ya, orang itu dibutuhkan kan semen. Kalau ada aspek lain, ya dia nggak mau karena marah, karena males. Itu kan tetap semuanya bisa diperbaiki. Relasi diperbaiki. Orang males pun kalau diajak, dikasih tugas yang jelas. Kadang bukan males, tapi nggak punya ide. Kasih tugas yang jelas. Tugas kamu ini, ini, ini. Kamu ini. Dan jangan lupa, nih. Kayak anak juga. Pasangan bersama. Begitu dia melakukan, berikan apresiasi. Thank you. Lain kali pergi, lagi berdua. Aku senang banget, dia nggak mau membantu. Lama-lama jadi tim. Saya memang tukang bicara. Saya orang sanguin, senang ngomong, ceramah. Itu udah memang dari kuliah aja, 82, saya udah ketua persekutuan di kampus, dan ngasih renungan. Tahun 82 jadi guru sepuluh minggu. Jadi memang hidup saya sebagai pembicara itu udah ngerti sedikit, ngomong bisa banyak. Nah, istri saya beda. Istri saya pragmatik yang tidak suka bicara. Walaupun secara ilmu, kita sama-sama insinyur. Teknologi pangan. Kalau kita kuliah pendidikan, sama-sama sampai magister. Kita kuliah lagi, yaitu teologi. Sampai berdua, kita doktornya sama. Doktoral kita itu dalam bidang keluarga di kultas teologi. Tapi ngambil bidangnya keluarga. Jadi secara ilmu, istri saya juga sarser lah ilmunya sama saya. Tapi dia tidak suka bicara. Lalu gimana sekarang saya bisa berdua jadi tim. Kalau ada retret, ada camp, ada seminar. Dan kita berdua jadi pembicara berdua. Jadi kalau saya bilang ke panitia, nanti ada berapa sesi. 6 pembicaranya, ada lain-lain yang mau dicari. Udah, istri saya aja. Dia 2 sesi, saya 4 sesi. Daripada cari-cari berbicara, karena kita saling melengkapi. Ibu juga ya? Iya. Tapi dulu tidak begitu. Dulu itu saya pergi sendiri. Istri tidak kurang suka untuk tampil. Awalnya gini, kayak hari ini. Biasanya saya presentasi sendirian. Pas tanya-jawab ini, jawab berdua. Nanti lain kali kapan-kapan aku ajak jadi narasumber untuk menjawab juga. Nah, itu bertahap ya. Pelan-pelan ya. Ngajaknya itu untuk jadi bisa teman tim bicara itu, bahkan pernah begini. Ketika saya tawarkan, kami saya keluar kota untuk ceramah. Lalu saya bilang sama istri, kamu mau gak ikut ceramah juga di sana? Nah, gak usah lah. Itu kan yang ngundang, ada jam-jamnya banyak. Jam-jam yang bisa dilayani. Akhirnya dia mau kan. Itu katakan aja dia, tanggal 30 dia ceramah. Tanggal 1 saya cium. Ya gak mood loh. Aku lagi gak mood. Kenapa? Pikirannya lagi persiapan. Tanggal 30 ceramah, tanggal 1 udah disiapin. Kalau saya tanggal 30 ceramah, tanggal 29 buka agenda. Besok ada di sini, di sini, di sini. Wah, tiga kali. Yang pagi tema apa ya? Baru saya mengawal. Besok tema saya apa? Kan ini, saya udah mengawal, Pak. Udah tak hapus. Jadi saya hamil satu itu baru capture, besok itu ngapain saja, temanya apa, kita cari lagi WA-nya ke delete, baru saya cari panitia. Panitia gak dijawab, yaudah berindur, besok pagi aja tidurnya pulas, besok pagi bangun, pasti dijawab gitu ya. Jadi sambil berangkat di mobil, itu nyiapin bahan. Itu saya. Kadang pagi gak dijawab, udah berangkat aja sambil di lokasi. Apa jawab saya? Saya akan nganti nomor. Memang apa? Saya mau nanya. Sekarang temanya apa? Jam delapan naik ke panggung, jam setengah lapan sampai di lokasi, saya tanya panitia, temanya sekarang apa? Kan ini, Pak. Iya, saya berkampus. Benar ya? Pokoknya nyanyi dulu aja. Saya buka laptop. Duk-duk. Edit dikit-dikit. Ini ke multimedia. Udah, cukup. Jadi cukup sepuluh menit di muka persiapan. Tapi saya gak sebulan persiapan. Lama-lama tiga minggu persiapan. Lama-lama dua minggu persiapan. Tapi gak bisa lebih cepat juga. Walaupun tema yang sama yang pernah di kota sebelumnya. Itu sebagai contoh aja, ketika ngajak sebagai tim, itu pun orang punya speed yang berbeda-beda. Begitu dia mau, ucapin terima kasih, senang ditemani, dan seterusnya. Pak bagaimana menghadapi pasangan suami yang minder dengan istrinya sehingga cenderung pasif atau defensif sehingga mengganggu komunikasi? Saya bisa ngerasain. Di awal pernikahan, gaji istri saya tiga kali lipat saya. Saya jawa, miskin. Miskin mending ya. Begitu nikah, lebih banyak duitnya enggak. Begitu nikah, jadi lulus dari IPB, saya kerja di pabrik. Istri saya lulus dari IPB, langsung ke Hero Group, dan di marketing. Baru sadar, waktu itu di pabrik itu, kerja bagus nih. Naik 20%, naik 10% setahun. Jadi tiga tahun kemudian, kalau di marketing, naik bisa 40%, 50%, belum dapat bonus lagi, dapat komisi, rapatnya di puncak, rapatnya di Singapura. Jadi kehidupan istri, pekerjaannya, karirnya, sudah karirnya bagus, gajinya gede, pergaulannya luas, jaringannya luas, penemu bos ini, bos itu. Saya di pabrik, temunya karyawan, orang yang sama, selama tiga tahun, enggak ada tambahan kenalan lagi. Akhirnya saya nekat. Mendekat pernikahan itu, saya banting setir, bekerja dari bawah lagi. Ke Astra, di Dencheles. Tapi itu dari nol lagi. Ya kerjanya, gajinya gaji masa percobaan lagi. Jadi saya itu ngerasain, dimana memang punya income lebih rendah itu ya, ada rasa kayak minder, rasa enggak aman, pas-pas, gini-gini. Tapi sangat tergantung ya. Waktu itu saya secara pribadi, karena memang cukup. Saya sebelum menikah pun, karena cukup banyak aktif sosial, banyak belajar tentang keluarga, jadi berusaha minggu, itu mungkin menjadi bagian dari kepribadian saya, yang ketika menghadapi situasi seperti itu, justru menjadi pemicu. Jadi stres yang terkendali, saya mau sukses, saya mau berhasil, saya harus bisa menghidupi keluarga. Ya singkat cerita, enggak cepat juga ya, tapi kalau disingkat, tahun 98, dari 8 tahun kemudian setelah menikah, saya bisa bilang sama istri, kamu keluar dari perusahaan, kamu bantu saya usaha pegang sekolah. Tapi kalau belum dalam posisi itu, suami mindernya bisa banyak hal, karena penampilan, keadaan fisik, cacat fisik, kan ada misalnya orang yang laki-laki yang mukanya belam di sini, atau apa, kalau pendidikannya rendah, beda suku, atau penghasilannya kurang, jadi merasa enggak aman itu sebabnya banyak. Nah gimana menghadapi yang seperti itu? Ya berikan rasa aman. Contoh, misalnya suami itu merasa enggak aman karena income-nya dikit. Ya ibu harus berkata, papa itu pegawai negeri, papa itu misalnya pegawai gereja, pegawai pantai asuan, pegawai masjid, mau rajin kayak apapun juga, ya duitnya enggak banyak. Tapi enggak apa-apa. Jangan didorong, ganti kerjaan yang duitnya banyak. Enggak. Yang penting papa itu hidup baik, hidup benar. Sehingga dari contoh anak-anak mengenai moral. Kalau soal uang kan aku juga bisa bantu-bantu. Ya berlalu bantu-bantu, tapi hasilnya lebih banyak. Nah, artinya ibu yang duitnya lebih banyak menghargai suami yang punya kelebihan dalam bidang moralitas, kerohanian, sebagai sesuatu yang berharga. Jadi kalau orang itu dihargai, yang ada di dalam dirinya, itu mindernya hilang. Seperti anak misalnya, bajunya bagus, eh cantik banget. Langsung deh, cantik itu baju. Padahal cantik kan bukan baju. Kalau dia nilainya bagus. Kalau dia misalnya rajin belajar, walaupun nilainya 6. Eh kamu tuh rajin sekali loh. Orang rajin tuh sukses. Mama tuh bangga sama kamu dengan kerajinan kamu. Dia enggak ranking, tapi dia rajin. Itu kan sesuatu yang di dalam dia. Jadi membuat orang yang insecure minder ini, ya ibu harus cari. Nanti kita akan sampai. Nanti kita akan ketika modul di keunikan dan pernikahan. Kalau yang ikut di parenting, enak. Sudah belajar mengenai keunikan, anak, sehingga sudah ngerti bagaimana membangun gambar diri anak. Ada dua sesi mengenai gambar diri anak. Kalau yang enggak ikut, nanti akan ada modul gambar diri dan pernikahan. Gimana cara membuat diri sendiri maupun pasangan itu emang gambar diri ini pulih. Maka ada pemulihan gambar diri dan pernikahan. Kalau kemarin yang ikut parenting, ada pemulihan gambar diri anak. Membangun gambar diri anak dengan cara mencari sisi positifnya lewat asesmen, lewat ilmu, tempramen dasar, DISC, foto karakter, personality, MBTI. Dari situ ketahuan anak kita tipenya ini. Ini pun yang parenting juga belum selesai. Dengan mengenal keunikannya tadi, sisi positifnya, mengakui sisi positifnya, sehingga anak enggak merasa salah diciptakan. Sama juga laki-laki yang minder. Kenapa dia minder? Karena enggak punya mobil. Kan uang itu sementara. Ada yang lebih berharga daripada mobil. Kekutusan, komitmen, kejujuran, nilai-nilai. Nah sekarang ini juga enggak kuat. Apalagi mungkin dia punya kreativitas, dia punya debakat, dia punya seni. Jadi tidak mungkin manusia lahir tanpa sesuatu kelebihan di dalam hidupnya. Nah tugas kita adalah mencari kelebihan itu. Bahkan bukan hanya suami istri ya. Kalau kelapa ibu ini ketemu orang, lihat positifnya, dikuji, lihat baiknya, diapresiasi. Anda menjadi orang yang membawa pemulihan, teman-teman. Anda ketemu orang, setiap orang merasa berarti. Merasalah berarti. Ketemu orang, ajak dia menemukan dirinya, menemukan keunikannya, menemukan kepanggilannya, menemukan sisi positifnya. Dengan cara apa? Memuji, mengakui, apresiasi, memuji, mengenali sisi positifnya. Eh kamu tuh keliti banget. Eh kamu orangnya kreatif banget. Walaupun yang kreatif itu mungkin enggak rapi. Jadi bagaimana membuat orang merasa tidak minder? Ya kita harus memberikan penghargaan. Terhadap sesuatu yang layak dihargai, yang ada dalam dirinya, dan itu pasti ada. Pasti ada. Hanya orang jahat yang tidak bisa menemukan kebaikan dalam pribadi orang lain. Dan untuk itu mata kita, kita ganti kacamata kasih, kacamata positif. Kalau enggak, nanti kita bantu kacamatanya. Kacamata itu bisa bernama ilmu DISC, foto karakter, MBTI, psikologi, keunikan, kepribadian. Untuk melihat dengan kacamata itu, oh pasangan saya itu sangungin. Memang dia lemahnya ini-ini, tapi lebihnya ini-ini. Nah ini-ini-ini nanti kita bahas di modul keunikan, kepribadian, dan pernikahan. Kalau yang dulu ikut parenting, sekali lagi, tinggal sama Bapak-Ibu yang kemarin kita ajarkan untuk anak, tinggal aplikasinya di-switch untuk kepasangan. Bagaimana menghadapi anak minder? Sisi positifnya, kan betulnya sudah dikasih. Tapi yang pernikahan ini kan belum. Nanti kita kasih tools-nya untuk mencari positifnya orang lain. Sehingga anak minder, enggak minder lagi. Pasangan minder, enggak minder lagi. Sudah. Orang minder itu nanti enggak bisa membangun relasi. Karena sebenarnya itu menjadi akar fondasi dari relasi, itu gambar diri. Kita belum bahas di gambar diri. Paling enggak, tadi kita bahas relasi, wanita ini makro relasi. Sama juga kalau wanita gambar dirinya rusak. Orang yang gambar dirinya rusak itu enggak bisa memuji orang lain. Oke, nanti kita dalamin aja di gambar diri ya. Saya lanjutkan lagi, satu pertanyaan lagi yang masih ada. Kalau ada pertanyaan lain juga boleh. Saya suami bukan tidak mau mendengar istri. Tapi ada kalanya istri tidak rasional dalam cara berpikir dan tidak berhikmat dalam memberi nasihat. Saya tidak mau keputusan yang saya ambil jadinya salah karena mendengarkan istri yang salah nasihat. Saya bukan enggak mau mendengar istri, tapi istri kadang tidak rasional dalam cara berpikir. Bukan kandang, Pak. Kan saya bilang, yang kemarin, tadi pun juga, yang tetapi terutama di modul 1, laki-laki itu pikir, wanita itu rasa. Dengan segala contohnya kemarin, yang diulangin lagi, secara cepat saja ya. secara sekilas saja. Yang di daftarnya saja. Yang ditunjukkan di daftarnya saja. Kan kemarin di modul 1, sesi pertama, sesi pertama kita bahas. Laki-laki itu otak kiri, pikir, analisa, mata, perut. Tadi itu kita sampai di posisi dan relasi. Itu yang di poin berapa hari ini. Tapi yang pasti, di sesi yang pertama, laki-laki itu pikir, kalau wanita, wanita itu rasa. Dengan, cepat saja, saya ke slide-nya ya. Soal pikir dan rasa, saya pikir loh, anak kita ini kita sekolahkan di luar negeri, tapi saya rasa loh, Pak. Anak kita di Jakarta saja. Tapi saya pikir, tapi saya rasa, saya rasa suami saya selingkuh, Pak. Pak, suami saya selingkuh, Pak. Kenapa? Melihat? Enggak. Pak tahu, saya bisa merasakannya. Dan seterusnya, soal kasus pikir dan rasa ini, yang kemudian kita bahas. Jadi, laki pikir, wanita rasa. Ini yang mengulang saja, sesi yang pertama. Jadi, laki-laki itu memang makhluk pikir. Wanita makhluk rasa. Jadi memang namanya makhluk rasa, ya tidak rasional. Dia berbicara, dia berpendapat, dia menganalisa, berdasarkan intuisinya, berdasarkan perasaannya. Maka laki-laki di seluruh bumi, punya pengalaman bahwa, ya seperti ini, Bapak Alami itu betul banget. Memang teorinya kan begitu. Wanita itu, kan sampai saya bilang begini, Bapak itu kalau, kalau, dibalik, kalau Bapak kan pikir-pikir, laki-laki itu makhluk pikir, enggak makhluk rasa. Makanya ibu-ibu dulu dah. Kalau ibu-ibu itu, kepalanya suami itu dibuka, itu enggak ada perasaannya. Itu isinya otak semuanya. Logika semuanya. Enggak punya perasaan. Tapi kalau ibu itu kepalanya dibuka, itu enggak ada otaknya. Itu kepala ibu, Bapak buka, itu enggak ada otaknya. Itu isinya perasaan semuanya. Laki-laki itu enggak punya perasaan. Iya, kalau wanita enggak punya otak. Jadi, logikanya itu pelan banget. Apalagi kalau dia enggak bahagia. Yang maju itu memang rasanya dulu. Atau emosinya dulu. Atau feelingnya dulu. Walaupun kadang feelingnya benar juga. Jadi, gimana nih? Ya memang kita tidak pernah akan ketemu. Makanya ujung-ujungnya banyak yang cerai. Ketemunya itu kalau kita memahami, oh, istri saya ini memang enggak bisa pakai bahasa logika. Tidak bisa pakai bahasa otak. Kalau ngomong memang pakai bahasa rasa. Kita yang harus mencoba untuk pakai bukan logika otak. Untuk memahaminya. Tapi kalau menyampaikannya gimana? Akan sempatnya paham. Misalnya kayak saya punya pikiran, mau usaha ini, ini. Tapi saya rasa bukan waktu yang tepat. Tapi saya rasa, saya rasa. Rasa itu khawatir lagi. Ujungnya apa? Pesimis. Sekarang gimana untuk menjelaskan si pesimis yang kena-kena rasa takutnya, rasa khawatirnya, bahkan belum-belum misalnya tahu berapa yang diinvestasikan. Sekian M. Kan saya bukan milioner. Kayak raya yang masuk Jakarta. Saya masuk Jakarta, tinggal di pinggir kuburan. Nabung-nabung-nabung, pengen investasi. Kerja-kerja-kerja. Untung istri kasih sedikit, ya pegang. Lalu sebagai besar mencoba lagi. Jadi istri itu khawatir. Takut kalau ini, kalau itu. Begitu ngomong, ya bisa berantem. Gimana lalu kita mengatasinya? Untung saja memang saya belajar. Beginian kan cukup lama. Di awal-awal pernikahan pun sudah belajar. Sehingga ketika mengerti, kita presentasinya kepada Pak Kongsi di kantor sama istri beda. Maksudnya kan saya katakan, kalau Bapak bisa meyakinkan istri, Bapak bisa meyakinkan semuanya. Maka bagi saya, saya bagaimana bisa berbicara dengan bahasa sederhana, ngajak ngomong istri sampai dia setuju, dia sepakat. Nanti pasti kita ngomong sama emak-emak, sama ibu-ibu, sama anak sekolah minggu, sama apa, pasti bisa semuanya. Nah itulah namanya bijaksana. Tidak mudah. Karena kita akan sangat kuat dengan rasional kita, dengan akal kita. Nah sekarang yang bisa adalah kita tidak a priori dulu dengan istrinya, kamu itu nggak ngerti apa-apa. Saya pernah ngomong begitu sama Idri juga. Tadi saya bilang waktu saya buka bisnis event organizer, saya invest 4 miliar. Nanti kamu itu nggak ngerti apa-apa. Nanti kalau untung aja kita kasih kamu. Benar, saya bangkrut malah. Ruki. Tapi dia nggak ngerti apa-apa. Emang nggak ngerti. Tapi dia punya feeling. Saya punya pengalaman itu. Maka sekarang saya juga hati-hati dengan feelingnya istri. Walaupun dia kadang nggak rasional, tapi kadang ketakutannya itu terbukti. Feelingnya itu benar. Nah sekarang memang biasanya itu udah begitu kita pernah punya salah lagi. Misalnya saya pernah salah. Saya pernah bangkrut. Saya pernah rugi. Yang misalnya kasus event organizer itu. Maka berikutnya begitu saya mau buka yang production house. Waduh. Yang kemarin. Yang kemarin. Makanya tadi kan saya jelasin depan. Itu itu masa lalu. Kita masa depan. Saya udah pernah bangkrut 1-2 kali. Saya nggak trauma. Istri. Ya selama kali bangkrut 4 miliar, 2 miliar. Kayak sugi-sugi. Jadi saya tukar dia. Punya rumah. Yang penting istri rumah nggak diagunkan. Kalau rumah belum punya rumah, istri lebih was-was lagi. Nah rumah nama dia. Nggak diagunkan. Kalau punya duit misalnya 4 miliar, satu tak kasih istri. 3 miliar saya cemlogin lagi. Itu aja juga. Istri masih pot-potan. Tapi kalau nggak dia punya pegangan, kan? Kalau nggak, waduh. Dia nggak pernah setuju. Dia nggak pernah setuju. Dulu jalan tengah ketika dia. Itu jalan tengahnya ya sudah. Kalau gitu, kalau pas saya dapat duit dari kantor yang saya keluarkan, kamu pegang 1 per 3. 2 per 3, terserah saya. Itu membuat negosiasi sepakatnya lebih gampang. Paling nggak, istri punya pegangan. Kalau sampai gagal, duit pegang 1 per 3. Itu termasuk jalan tengah untuk dia setuju dengan apa yang saya lakukan dan dia juga menyiapkan hati, kalau untung berarti berkat tambahan, kalau rugi, ya sudah. Dan dia sudah menyiapkan begitu. Tapi bagaimana? Saya kan juga susah dinasihatin. Kalau saya sudah yakin, iya, yang kemarin bangkut, yang ini enggak. Walaupun kadang-kadang kenyatanya iya lagi. Tapi kan saya orang nggak ada traumanya. Yang terakhir, 2019 kemarin investasi di platform, 240 miliar hilang. Yang terakhir dan habis. Habis. Terakhir dan habis. Terakhir dan habis. Uang cash perusahaan habis, uang cash keluarga pun habis. Tapi rumah ada di sita. Nah, tidak mudah ketika kita sangat yakin dengan keyakinan kita, dengan logika kita, dengan analisa kita, sementara istri, sangat tidak yakin berdasarkan intuisinya, perasaannya. Kadang-kadang waktu yang akan membuktikan mana yang benar. Makanya tadi saya jarkan. Ini hari ini kita belajar di mana caranya kita untuk meneluar. Kalau saya misalnya dalam hal bisnis, kalau saya bisa melewati persetujuan istri dengan segala keberatannya itu, yang begini, 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 yang bagi kita gak masuk akal. Tapi sebenarnya kalau dipikir lagi, iya juga ya. Kalau begitu, kalau begini, saya begini. Kalau begitu, saya begini. Jadi bantan-bantan dia itu, misalnya, pernah, contoh, yang contoh kasus real ya. waktu saya buka event organizer, saya bikin lombang gambar nasional. Dari tingkat SD sampai SMP. Juaranya mendapat pihak siswa, kalau SD, pihak siswa sampai SMA. Jadi itu kan untuk hadiah saja, itu hampir 1 miliar. Memang biar pesertanya banyak. Tapi target saya, mereka bayar 50 ribu saja untuk ikut lomba. Kalau pesertanya 50 ribu kali yang ikut 100 ribu, 200 ribu orang, ya kan saya untung dong, menganggarkan hadiahnya 1 miliar, lalu bikin sewa mal di 18 provinsi dengan badutnya, acaranya, anggarkan lagi 3-4 miliar. Tapi yang penting masuk 10 miliar. Bahkan hadiahnya pun akhirnya waktu saya berhasil tondong, lipo bank, untuk biasanya sesuatu dari mereka yang mengeluarkan biaya. Wadah, segala pikiran, yakin. Bahkan awalnya waktu itu biayanya 100 ribu. Karena mendaftar 100 ribu, dapat alat gambar senilai 50 ribu. Dapat dari sponsor lagi, ada dapat tas, nilai bayar 100 ribu, dapat barang 100 ribu. Masa nggak mau sih? Waktu itu istri saya ngotot bahwa itu nggak menarik. Karena dimana-mana juga banyak lalu mau ngabar gratis. Tapi kan nggak dapat adiah begini-begitu. Waduh, berdebat. Saya yakin dengan analisa saya, singkat cerita, berujung dengan rugi. Harapannya biaya 5 miliar, masa 10, untung 5, sekitar 2-3 miliar. Persisnya lupa tapi rugi. Tapi saya, rugi kan biasa. Tapi pengalaman-pengalaman ini yang sekarang saya pakai untuk mengajar ke orang lain bahwa perbedaan suami-istri ini justru itulah pelajaran impi hari ini. Bagaimana si optimis dan si pesimis ini sebenarnya tim yang hebat. Si logika dan si rasa ini sebenarnya tim yang hebat. Kalau kita mengabekannya, apalagi kita di kantor punya sama-sama teman yang logika semuanya. Kalau di kantor nanti saya kayak saya ini orang marketing yang optimis, di kantor, accounting kami itu kebetulan kakaknya kongsi saya lebih pesimis daripada istri saya. Jadi kayak kita dapat dua lapis. Tapi itu dulu juga setelah kita ngalami beberapa kerugian. Setelah itu lebih banyak untungnya. Kalau enggak, gimana bisa punya uang 200 miliar kalau enggak banyak untung. Rugi dua, rugi tiga untung. tapi akhirnya juga terakhir dicombongin habis. Karena saya sama kongsi saya dua orang yang super optimis. Jadi ketika kadang-kadang ada tentangan dari si accounting siapapun juga, kita ambil keputusan. Tetap jalan. Yaudah, mereka namanya pegawai dan jangan bisa ngelawan lagi. Itulah bahayanya ketika dua orang optimis berkongsi. Tuhan saya menciptakan hal ini. Kalau kita paham ini, sekarang pertanyaannya kalau istri yang tidak rasional, memang wanita itu enggak rasional. Kalau rasional namanya laki-laki. Jadi itu memang begitu. Laki-laki itu pikir, wanita itu rasa. Itulah yang kita ajarkan. Sekarang gimana kita bisa berbicara dengan orang yang memang rasionalnya tidak ada. Kita pakai bahasa yang sederhana. Yang pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi istri yang kalau berbicara tidak berhikmat. Ini agak susah. Kepribadian yang butuh waktu, butuh dewasa. Ini kalau istrinya ikut seminar, harapan saya, kelas ini diikuti pasangan. Sehingga istrinya belajar menjadi bijaksana. Kalau menyampaikan nasihat atau enggak ngotot, harus demi yang dinasihati, dan seterusnya. Kita masih baru dua sesi. Sesi demi sesi pasti akan sampai ada hal itu. Tapi yang pasti ini enggak bisa. Karena kita enggak bisa begini. Kamu itu kalau nasihatin saya yang bijaksana. Enggak bisa. Dalam hal ini harus istri yang dinasihati. Dalam modul ini pasti ada. Tadi nasihat untuk bapak, nasihat untuk ibu, nasihat bapak, untuk ibu. Apalagi bagusnya, sebenarnya, kalau ini enggak ikut hadir. Harapan saya hadir. Kalau enggak, kasih rekamannya. Mah, ini rekamannya. Saya isi dapat pelajaran bagus. yang paling bagus membuat orang lain mau ikut dengerin, itu kita dapat pelajarannya dan kita berubah. Jadi kalau mau nyuruh istri dengerin, jangan begini. Nih, kamu dengerin nih. Banyak yang bagus buat kamu. Ah, enggak mau dia. Enggak mau dia. Ini banyak yang bagus buat kamu. Enggak mau dia. Ini pasti banyak negara saya. Jadi lebih bagus bilang dia, Mah, ini aku ikut pelajarannya Pak Jarod. Saya ditekor banyak. Saya ditegor banyak. Dia pengen tahu. Dia pengen tahu bagian Bapak apa yang ditegor. Kalau ini bagus nih buat kamu. Dia enggak mau. Dia enggak mau dengerin. Jadi harus bilangnya, Pak, aku ikut Pak Jarod. Lumayan saya dapat ditegor banyak juga. Bener nih yang kamu bilang. Itu malah. Bener yang kamu bilang. Dan Bapak tunjukkan perubahan seperti bagian yang untuk Bapak, tegoran buat Bapak, dan Bapak berubah. Nanti bilangnya sama istri, dengan rekamannya, ternyata kamu bener nih. Terbanyak ketenggor nih. Tapi kalau di Pak Jarod ini sebenarnya sama juga dengan kamu. Jadi dia pengen tahu. Yang mana nih. Nanti kalau dia kena bagiannya dia. Sama juga kalau dikali ibu-ibu. Ibu-ibu dengar seminar keluarga peningkahan saya. Lalu dia pulang. Dia bilang sama suami, kamu sih gak ikut. Paling-paling peningkahan ngajar peningkahan. Bagus banget tuh. Makanya kalian kali ikut. Kalau Bapak dengar istri itu gimana? Pasti perancannya gak bagus. Kalau bagus kok jadi bikin istri marah-marah begini. Pasti perancannya gak bener. Itu kan ya. Jadi kalau di sini hanya ibu yang ikut. Tapi bapaknya gak ikut. Jangan bilang, kamu sih gak mau ikut. Bagus loh Pak. Kamu nih. Dia aja gak mau gini-gini. Suami langsung bilang, pasti gak bagus. Kalau bagus, ya pasti bikin berubah. Malah kalau perlu gak usah ngajak. Gak usah ngajak. Suaminya seminar. Ibu langsung praktek aja. Pakai dasar yang merangsang. Seksi. Lalu bilang seperti yang tadi. Bistis saya bilang. Kalau mau nih. Mau ngaku belum ngantuk. Dia suaminya kaget. Itu Umbien ngajak. Kan diajari apa Pak Jarod? Dia penasaran. Diajari apa Pak Jarod? Memang diajari apa Pak? Saya sih banyak kena. Kalau kamu mau juga boleh. Tapi disitu saya banyak dapat buat saya. Dia malah jadi pengen penasaran. Jadi dengan suaminya dimarahin. Kamu sih gak mau ikut. Bagus banget. Tapi gak bagus. Habis dengeri yang bagus, kok marah-marah. Jadi itu trik aja sebenarnya. Trik bijaksana juga. Bagaimana kita bijaksana dalam mengajak orang lain. Sama juga kalau dalam parenting kemarin. Yang kelas parenting kan tak ajari. Kalau mau ngajak anak tes psikologis. Nah yuk. Anaknya tiga. Yang satu ranking satu. Anak yang nomor satu dulu dites. Kenapa Pak? Biar kamu pinter-pinter kalau setelah jurusan kan kasih sayang. Jadi nomor satu dites dulu. Baru nomor tiga yang bermasalah. Itu pun bilangnya dengan dites ini, Papa Mama akan bisa menyayangi kamu dengan tepat. Bisa memahami kamu. Karena Papa Mama gak paham. Jangan ngajak anak tes. Yuk kita ke psikolog. Kenapa? Biar kamu itu diberesin sama psikolognya. Kamu itu banyak masalah. Papa Mama gak bisa nasihatnya kamu. Biar kamu nasihatnya. Ya gak mau. Anak bilang. Bukan aku yang gila. Papa Mama yang gila. Gak bisa nilai anak. Bukan aku yang salah. Bisa nilai psikolog sendiri aja. Jadi kita harus punya piaksana dalam mengajak orang pergi ke psikolog misalnya. Ajak pasangan, mohon dengerin rekaman ini. Kita harus bijaksana dalam menasehati. Ini kan suaminya dalam menasehati gak bijak. Satu poin aja ya soal menasehati dengan bijak itu. Menasehati itu harus demi yang dinasehati. Kalau dalam parenting kemarin kan saya ajarkan misalnya, kalau kamu pintar, Papa ini bangga sama kamu. Itu nasihat sesat. Kalau kamu sekolah pintar, Mama bangga. Itu sesat. Berulang-ulang ngomong begitu. Aku sekolah itu kebanggaan orang tuaku. Kenapa aku hidup untuk diri sendiri? Lebih baik kalau kamu pintar, kamu bangga dengan diri kamu. Kalau kamu pintar, kamu nanti bisa pilih jurusan yang terbaik. Kalau kamu pintar, kamu laki-laki. Banyak cewek suka sama cewek pintar. Kalau kamu pintar, masa depanmu luar biasa. Semuanya demi kamu, demi kamu. Diulang-ulang-ulang. Oh, Mama itu ngurusin aku. Jangan kalau kamu pintar, Mama bangga. Kamu pintar, Papa bangga. Kalau bagi saya, itu nasihat sesat. Sama juga kalau Ibu nasihatin suami. Ibu dimarahi depan umum. Misalnya, Pak, kamu itu jangan marah depan umum. Aku malu dong. Ya sudah, aku marah lagi. Biar kamu malu. Saya memang bikin kamu malu. Saya menghancurkan hidup kamu. Ya, dalam hati ini. Maka kalau suaminya marah depan umum, Ibu ngasih nasihat. Ya jangan nasihatnya di situ. Di rumah. Ngomongnya apa? Gak apa-apa kalau kamu marah depan umum. Aku itu gak apa-apa. Tapi kan orang memandang kamu, menilai kamu ini, kamu bukan pria kekormat. Kalau kamu marah sama saya, marah di rumah. Kalau memang saya salah, saya gak apa-apa kalau dimarahi. Atau salah, gak salah. Ya kita berdebat di sini. Tapi kalau kamu marah depan umum, kamu itu nanti gak dihargai orang. Nah, ini coba dimarahi sebagai korban, mau menasehati, jangan marah depan umum, tapi alesannya supaya kamu dihargai orang. Itu nasihat bijak. Nasihat bijak itu menasehati demi yang dimasehati. Nah sekarang, gimana caranya supaya istri yang tidak bijak jadi bijak? Ya, dia butuh telah dan bijak. Maka ya dari kita dulu aja. Memang kalau kita ikut, kita bijak. Dia lihat kita bijak. Dia lihat kita berubah. Kalau selama ini mungkin dia gak mau ikut berdua. Gak mau dengerin. Ya, suatu saat menurut dia mau dengerin. Kan kalau harapan saya kan pelajaran itu merubah mindset. Konsep itu merubah mindset. Maka yang saya ajarkan kan konsep atau nilai. Nilai-nilai, konsep-konsep itu mengubah mindset, mengubah attitude, attitude baru mengubah perilaku. Perilaku gak bisa dirubah dengan peraturan. Perilakunya begini-begitu, perilakunya gak bijaksana. Dikasih peraturan, harus bijaksana. Gak bisa. Perilaku itu muncul karena sebuah attitude. Tapi attitude itu muncul karena sebuah value. Maka dalam pembelajaran ini, sebenarnya yang kita bangun itu value nilai. Dari nilai-nilai itu, nanti akan mempengaruhi attitude. Dari attitude akan bentuknya perilaku yang berubah. Nah, sekarang mari kita sendiri dulu aja. Kalau sampai di sini, maksudnya pasangan gak ikut ya. Memang idealnya, seminar pasitri, pasangan ikut. Kalau pasangannya beda kota, boleh ya, link-nya dibagikan. Jadi misalnya suaminya di kota lain, atau beda tempat, silahkan kalau mau dikasih ke pasangannya, boleh aja. Jadi tidak harus dari satu akun, atau saya juga gak cek. Tapi berharap tidak diberikan kepada orang yang tidak mendaftar. Tapi kalau bahkan di parenting kemarin, Pak, saya gak bisa ikut. Dia seorang guru. Lalu di sekolah itu ada guru yang lain. Saya wakilkan bisa ya, nanti biar dia sharing sama saya. Ya boleh aja. Istilahnya itu kalau gak ikut diwakilkan. Apalagi yang pasti sih ada rekamannya. Tapi kalau misalnya mau untuk suami istri, juga boleh saja di-share. Saya tidak mau lanjutkan lagi pertanyaannya. Saya potong-potong tadi. Cara berpikirnya gak rasional, emang begitu. Nasihatnya tidak bijaksana. Saya tidak mau keputusan yang saya ambil jadi salah karena mendengarkan istri yang salah. Jadi bahkan dari dua sisi yang menurut saya. Jangan sampai juga karena kita gak mendengarkan jadi salah. Dalam kasus saya, kebetulan saya ada contoh di mana saya tidak mendengarkan dan ternyata saya yang salah. Jadi mungkin ketemu istrinya, juga istrinya bisa ngotot kenapa dia ngotot. Suami saya itu pernah salah, saya itu gak mau dia rugi lagi. Jadi kadang-kadang dari ternyata sama-sama tujuannya sama-sama benar. Tujuannya sama-sama menghindarkan pasangannya dari kerugian atau kesalahan. Kalau tujuannya sama-sama benar, berarti hanya tinggal caranya yang salah. Cara yang salah bisa muncul dari memang ada hati terluka, pertengkaran yang tak terselesaikan, atau karena memang gak merasa dihargai, lalu supaya dihargai dia ngotot. Jadi kita mulai aja dengan diri kita, bagaimana kita belajar untuk menghargai dia, nantikan dia balik menghargai kita. Tapi sampaikan juga bahwa ini keputusan penting. Jangan sampai salah, malah sebegini. makadanya kan di awal saya ajarkan ya. mungkin kalau untuk diulang sebentar aja. Di slide yang beberapa, mungkin kalau diulangin lagi, atau waktu awal tadi, misalnya tidak mungkin dari awal. tadi yang saya sampaikan, itu yang dari paling depan. tadi saya sampaikan, dia yang paling depan di awal pelajaran, walaupun suami itu sebagai kepala, sebagai pemimpin, sebagai bos, sebagai direktur perusahaan, yang punya modal. Tadi saya ajarkan bahwa malah justru, sebelum mengambil keputusan, apalagi yang penting, yang penting itu menyangkut uang yang banyak. kalau rugi, keluarga itu berdampak. Bapak jangan yakin banget 100%, ada baiknya malah bilang sama istri, ini keputusan penting banget dan besar. Saya punya pendirian, seperti ini, tapi saya ingin pendapat dari kamu. Jadi saya justru, minta pendapat dari istri. Yang walaupun tidak rasional, tapi kadang-kadang Tuhan berbicara lewat istri. Kalau saya di Alkitab ada ayatnya, Manoah. Manoah itu bapaknya Simpson. Manoah berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan menjawab Manoah dan menampakkan diri kepada istri Manoah. Jadi Manoah berdoa, Tuhan menjawab doa Manoah dan menampakkan diri kepada istri Manoah. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri kepada Manoah? Jangan-jangan menampakkan diri lewat mimpi pun si Manoah tidak percaya. Dia pakai logikanya. Sehingga Tuhan menjawabnya lewat istri yang lebih kuat perasaannya. Nah itu dasar saya sebenarnya dari sisi teologisnya, kenapa saya waktu demi waktu mulai belajar untuk justru saya yang bertanya kepada istri yang tidak logis, tapi kadang punya feeling yang kuat. Apalagi kalau saya ditambah dengan penah punya pengalaman, rugi yang hampir 4 miliar, karena saya terlalu yakin dengan logika saya. Dan ternyata firasan istri lebih benar. Sejak itu saya lebih banyak berkata kepada istri, saya butuh pendapat kamu, saya takut kalau saya salah dan investasi yang cukup besar. Karena kalau saya tanya pada kongsi, sudah sehati terus, sepakat terus. Nah istri ini yang menjawab dengan tidak logikanya tadi. Tapi justru itu sebenarnya sebuah pendapat yang kalau saya berjalan terus, ada hal-hal yang harus saya koreksi dari konsep saya berdasarkan keberatan dari istri. Kalau tadi saya nggak tahu apakah terlambat login, tabung, tapi memang ini tadi di bagian slide yang cukup di depan untuk hari ini. Mengenai suami, dengarkan istri. Mintalah penahpatnya, mintalah nasihat. Suami tidak akan kehilangan ribawa, dan ribawanya tidak akan berkurang, kalau minta pendapat istri. Justru istri akan merasa dihargai, dan nanti dia merasa dihargai, dia bahagia, dan nanti dia bahagia, ngototnya justru hilang. Oke, dari saya itu hari ini, kalau memang tidak ada lagi, sampai jumpa minggu depan. Nanti setelah bulan Juli, minggu kedua kalau nggak salah, baru akan bergabung, nanti dari Ibu Krishna Dewi, dan Ibu Herianti Satyadi. Oke, selamat malam. Sampai jumpa berikutnya lagi. Selamat malam. Saya N bareng-bareng, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.